Oke guys, jadi sekarang step terakhir, langkah terakhir ini gampang. Kita disuruh bikin thumbnail ya guys, kita disuruh bikin gambar thumbnail. Caranya itu pertama kita capture dulu image yang ada di aplikasi kita tadi. Kita buka dulu ya guys, buka yang ini. Yang ada di konten tadi, web yang udah kita buat, web app. Lalu kita pilih view application. Buat view application ini, kalau di laptop aku sih, ini ya, harus ditambahin HTTPS. Kalau kalian gak bisa juga boleh ditambahin guys, HTTPS. Itu terkadang ini ya, mungkin dideteksi koneksinya gak aman, jadi dia gak muncul-muncul. Tapi emang agak lama sih. Kita sabar aja, tunggu. Oke, udah mulai tampil. Ini agak lama ya, tampilnya perlahan. Ini bakal aku close aja kalau ada legend ini. Oke, gambarnya. Segini cukup lah ya guys ya. Nah, sekarang tugas kita adalah screenshot gambar ini. Caranya gampang, kalau di PC aku cukup tekan tombol Windows bersamaan dengan print screen. Udah. Sekarang udah ke screenshot. Lalu kita baca lagi, perintahnya. Oke, jadi kita suruh edit ini di pane ya. Nah, sekarang aku coba buka dulu. Aplikasi pane ya. Pane. Kita buka pane yang biasa aja, jangan yang 3D. Lalu kita select file. Open. Lalu kita cari guys, dimana hasil screenshot kita tadi. Kalau aku sih biasa di pictures, lalu di screenshot. Dan gambar paling bawah ya. Ini dia. Oke, udah tampil. Ini menurut aku kegedean ya. Dan ada beberapa yang gak rapi. Jadi aku crop dulu, sorry. Pertama di select dulu. Lalu kita crop. Mau ambil dari mana sampai mana. Oke, segini cukup ya guys. Lalu kita... Lalu kita... Aku setting dikit dulu. Adjust dikit. Oke, kita crop. Udah. Lalu... Perintah selanjutnya itu... Kita disuruh resize jadi 600 pixel. 3 banding 2. Jadi width-nya 600, lebar 600, tinggi 400. Ini aku ubah resize jadi vertikalnya 400. Bukan % pixel. 400. Oke. Lalu... Save the image in pnj file format. To folder on your computer. Jadi kita save dulu guys. Save us. Pnj picture. Ini aku save jadi... Apa ya? Hawaii. Hawaii web app. Save. Yes aja. Continue. Klik OK. Ini udah ya guys ya. Kita bisa close. Lalu... Kita kembali ke sini. Nah, kita klik edit thumbnail-nya guys ya. Nah, kita browse. Cari tadi gambarnya disimpan di mana. Aku simpan di image sih kayaknya. Oh, bukan ya. Oh, sorry. Aku save di pictures. Terus app yang ini. Hawaii web. Ini mau kalian atur gimana sesuka kalian. Aku sih gini aja udah oke. Mungkin full in aja ya. Nah, gini aja. Gak apa-apa biar ada bagiannya kepotong. Yang penting kelihatan lah. Sebagian besarnya. Lalu klik OK aja. Udah guys. Ini udah tampil thumbnail-nya. Udah selesai tugasnya. Jadi, kalian nanti tinggalin ya. Tinggal ngumpul URL ini. Link yang ada di URL ini. Ke addmodo-nya. Ke assignment yang dikasih sama dosen kita. Oke, sekian. Thank you banget. Udah nyimak dari awal ya guys ya. See you. kalau... Sub indo by broth3rmax